assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masih sama seperti sebelumnya kita membahas tryout SKB rumpun komputer cpns seperti biasa kerjakan dulu tryoutnya di link deskripsi di bawah kemudian komen di kolom komentar berapa skor kalian yang belum gabung grup telegram silahkan untuk gabung dengan klik link join di link deskripsi di bawah ini Oke kita bahas ke soal yang pertama diketahui IP dengan CIDR 192 168.1.1-25 berapakah jumlah rentang IP nya A 8 B 16 C 32 D 64 atau E 128 jawabannya adalah yang E 128 untuk penyelesaiannya sama seperti pembahasan sebelumnya silahkan rubah ke bilangan binar dulu fokus ke bilangan oktek terakhir yaitu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 nah dari sini teman-teman gunakan jumlah dari kosongnya itu untuk pangkat 2 nya jadi jumlah rentang IP nya 2 pangkat jumlah 0 yaitu 7 sama dengan 128 lanjut nomor 2 diketahui IP dengan CIDR 192.168.1.1-26 berapakah jumlah IP khasnya A 60 B 61 C 62 D 63 E 64 jawabannya adalah yang D 62 seperti soal sebelumnya itu sama caranya hanya saja pada soal nomor 2 ditanyakan IP IP khasnya jadi nanti eh angka 2 dipangkatkan dengan jumlah nolnya kemudian dikurangi 2 angka 2 ini sudah rumus karena setiap rentang IP itu ada IP network dan IP broadcast sehingga IP khas yang digunakan berjumlah 2 pangkat 6 kurangi 2 yaitu 62 lanjut soal nomor tiga nilai desimal dari bilangan binar 1 00 00 00 00 adalah A 126 B 127 C 128 D 129 atau E 130 jawabannya adalah yang C 128 caranya dengan mengkalikan bilangan binar itu dengan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 dimulai dari bilangan binar yang paling akhir yaitu 0 kali 2 pangkat 0 0 kali 2 pangkat 1 sampai angka pertama yaitu 1 kali 2 pangkat 7 kemudian dijumlahkan maka ketemu hasil 128 lanjut soal nomor 4 salah satu warna kabel pada kabel UTP yang berfungsi untuk menghantarkan data adalah A putih orange B putih coklat C coklat D biru E putih biru Hai jawabannya adalah yang A putih orange jadi untuk kabel putih orange orange putih hijau hijau itu untuk paket data putih biru-biru itu untuk paket suara putih coklat dan coklat itu untuk tegangan DC untuk arus listriknya lanjut soal nomor 5 yang termasuk IP privat adalah A 11.0.0.0 B 173.16.0.0 C 192.168.0.0 D 193.0.0 atau E 180.0.0.0.255 jawabannya adalah yang C 192.168.0.0 untuk IP privat kelas A itu rentangnya dari 10.0.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255 kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan terakhir kelas C itu dari 192.168.0.0.0.0 sampai 192.168.0.0.0.0 sampai 192.168.255.255 Oke lanjut soal nomor 6 serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer untuk memastikan perangkat keras berjalan dengan baik disebut A. BIOS B. ROM C. Testing D. POS Atau E. BOOT jawabannya adalah yang D. POS POS atau Power on Self Test adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer atau saat pertama kali dihidupkan yang disimpan di dalam ROM untuk memastikan apakah komputer perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak sebelum BIOS menjalankan sistem operasi Di sini POS mengecek keyboard, CPU, CMOS, BIOS, jumlah RAM, disk drive, dan yang lainnya Lanjut soal nomor 7 Salah satu BIOS yang digunakan dalam komputer adalah A. Award BIOS B. Amir BIOS C. IPMS BIOS D. SBIOS E. Classic BIOS Jawabannya adalah yang A. Award BIOS Jadi ada beberapa BIOS yang digunakan itu ada Award BIOS, ada Amir BIOS, ada IPM BIOS, dan ada Ponik BIOS Lanjut soal nomor 8 Komputer bunyi tit 3x pendek adalah kerusakan komputer pada A. RAM B. Keyboard C. VGA Card D. Lan Card E. Processor Jawabannya adalah yang C. VGA Card Komputer mengeluarkan bunyi tit pendek 3x merupakan ciri bahwa VGA Card rusak, VGA kendor, ataupun kotor pada kaki-kakinya Lanjut soal nomor 9 Kelebihan SSD daripada hard disk adalah A. Umur pakai lebih lama B. Harga lebih murah C. Lebih hemat daya listrik D. Kapasitas lebih besar Atau E. Mengeluarkan suara fisik Jawabannya adalah yang C. Lebih hemat daya listrik SSD lebih cepat dalam hal kecepatan Rate and Rate Misalnya saat membuka program berat saat transfer file maupun pencarian file Waktu booting Windows SSD juga lebih cepat daripada HDD Saat digunakan SSD tidak mengeluarkan suara SSD jauh lebih ringan Lebih hemat daya listrik Dan lebih tahan terhadap guncangan Lanjut soal nomor 10 Yang bukan merupakan software untuk membuat bootable Windows adalah A. Rufus B. Aomei C. Unit booting D. Win USB Maker Atau E. Windows 7 USB DVD Download Tool Jawabannya adalah yang B. Aomei Aomei itu merupakan software untuk membuat partisi pada hard disk A. Rufus Kemudian untuk membuat bootable Windows itu ada A. Rufus A. Unit booting A. Win USB Maker A. Windows 7 USB DVD A. Windows 7 USB DVD A. Windows Download Tools A. Universal USB Installer A. Win to Flash A. Win to Flash identifikasikan posisi ruang atau letak geografis dari suatu fenomena disebut A data atribut B data spasial C data non-spasial D data vektor atau E data raster jawabannya adalah yang B data spasial data ini mereprentasikan dan atau mengidentifikasikan posisi ruang atau letak geografis dari suatu fenomena contoh data spasial seperti letak suatu daratan informasi garis lintang dan garis kucur kepulauan sumber minyak hutan sumber gas dan lainnya data spasial ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya kode pos oke lanjut nomor 12 data kepadatan penduduk data luas wilayah jenis-jenis tanah dan demografis dan sebagainya merupakan jenis data dari sistem informasi geografis yang masuk dalam data A data atribut B data spasial C data non-spasial D data vektor atau E data raster jawabannya adalah yang A data atribut data atribut merupakan data yang menjabarkan aspek dari suatu fenomena dalam bentuk deskripsi atau penjelasan yang terperinci data ini tergambar dalam bentuk kata-kata angka serta tabel data atribut yang dapat dijumpai pada data kepadatan penduduk data luas wilayah jenis-jenis tanah dan lain sebagainya lanjut soal nomor 13 tujuan penggunaan sistem informasi geografis pada bidang pendidikan adalah A membantu pengembangan pembuatan peta B mempermudah dalam modifikasi warna bentuk dan ukuran simbol yang diperlukan untuk menggambarkan unsur-unsur permukaan bumi C memberikan gambaran yang lengkap dan akurat terhadap suatu masalah yang terkait dengan data spasial permukaan bumi D meningkatkan pembelajaran mengenai ide atau konsep sebuah lokasi atau E menginterpretasikan data yang didapat melalui SIG secara manual jawabannya adalah yang D meningkatkan pembelajaran mengenai ide atau konsep sebuah lokasi jadi di lingkup pendidikan SIG lebih efektif digunakan sebagai alat bantu utama dalam usaha meningkatkan pemahaman pengertian dan pembelajaran mengenai ide atau konsep sebuah lokasi ruang kependudukan dan informasi geografis lainnya lanjut soal nomor 14 salah satu subsistem sistem informasi geografis adalah A. data spasial B. data virtual C. metode D. hardware E. data management jawabannya adalah yang E. data management job system sistem informasi geografis diantaranya ada data input, data output, data management, dan data manipulation dan analisis lanjut soal nomor 15 kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya kecuali A. memantau luas wilayah bencana alam B. perencanaan tata ruang wilayah perencanaan kawasan industri pasar kawasan C. penjagaan terjadinya bencana alam pada masa datang D. menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana atau E. pembuatan tingkat bahaya erosi jawabannya adalah yang B. perencanaan tata ruang wilayah perencanaan kawasan industri pasar dan kawasan kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya pemantauan luas wilayah bencana alam penjagaan terjadinya bencana alam pada masa datang menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana penentuan tingkat bahaya erosi prediksi ketinggian banjir dan prediksi tingkat kekeringan lanjut soal nomor 16 yang bukan termasuk data control language atau DCL ala A. green B. revoke C. commit D. rollback atau E. update jawabannya adalah yang E. update terdapat beberapa perintah DCL yang perlu Anda ketahui yaitu ada grant dipakai untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses database ada revoke ini dipakai untuk membatalkan izin user dalam mengakses database ada commit dipakai untuk menetapkan penyimpanan pada database rollback dipakai untuk membatalkan penyimpanan pada database lanjut soal nomor 17 yang termasuk data manipulation language atau DML adalah A. green B. insert C. drop D. alter atau E. commit jawabannya adalah yang B. insert terdapat beberapa perintah DML yang perlu Anda ketahui ada insert dipakai untuk memasukkan data ke dalam tabel pada database update dipakai untuk mengubah data yang ada di dalam tabel pada database delete untuk menghapus data di dalam tabel pada database lanjut soal nomor 18 yang termasuk data definition language atau DDL adalah A. green B. insert C. update D. create atau E. delete jawabannya adalah yang D. yang create jadi pada data definition language atau DDL ada perintah create ini dipakai untuk membuat tabel dan database ada drop dipakai untuk menghapus database dan tabel kemudian ada alter ini dipakai untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada lanjut soal nomor 19 untuk melihat seluruh user yang ada di dalam mysql server menggunakan perintah A. select user,host from mysql.user.com B. select user and host from mysql.user.com C. select user,host mysql.user.com D. select user and host from mysql.user.com A. select user or host from mysql.user.com jawabannya adalah yang A. select user,host from mysql.user.com Anda dapat melihat seluruh user yang ada di dalam mysql server menggunakan perintah select seperti pada baris berikut ini yaitu select user,host from mysql.user.com lanjut soal nomor 20 untuk melihat hak akses user dapat menggunakan perintah A. select user,host from mysql.user.com A. select user.com D. select user.com D. select user.com petik satu host petik satu titik koma atau e show grand for petik satu user petik satu add petik satu host petik satu titik koma jawabannya adalah yang e jika sudah menemukan user yang dimaksud Anda bisa mengecek hak akses yang saat ini berlaku untuk user tersebut menggunakan perintah grand contohnya show grand for petik satu user petik satu add petik satu host petik satu titik koma lanjut soal nomor dua puluh satu aktivitas atau proses standar yang digunakan untuk membangun program kecuali a. analisa kebutuhan b. desain c. coding d. pengujian d. pengujian atau e. pelaporan jawabannya adalah yang e. pelaporan jadi proses standar untuk membangun program itu terdiri dari satu analisis kebutuhan dua desain tiga koding dan yang keempat y. pengujian lanjut soal nomor 22 contoh kode untuk membuat heading pada html adalah a. tag pembuka h4 contoh tag penutup h4 tag pembuka hd contoh tag penutup hd c. tag pembuka m contoh tag penutup m yang d. tag pembuka li contoh tag penutup li atau e. tag pembuka ul contoh tag penutup ul jawabannya adalah yang a. tag pembuka h4 contoh tag penutup h4 jadi untuk membuat sebuah heading atau subjudul digunakan elemen h1 h2 h3 h4 sampai h6 dimana kepanjangan h adalah heading untuk ukuran paling besar diawali dengan h1 sampai h6 ukuran terkecilnya lanjut soal nomor 23 penggunaan tag yang tepat untuk menampilkan link yang mempunyai ref atribut adalah a. tag penutup pembuka a. ref sama dengan http coba .com ini adalah link b. tag pembuka a. ref http coba .com ini adalah link tag penutup a. c. tag pembuka a. ref http coba .com ini adalah link tag penutup c. tag pembuka a. ref http coba .com ini adalah link tag penutup b. d. tag tag pembuka a. ref http coba .com ini adalah link tag penutup a. atau e. tag pembuka a. ref http coba .com sama dengan ini adalah link tag penutup a. jawabannya adalah yang b. tag pembuka a. ref http coba .com ini adalah link tag penutup a. untuk yang a. itu salah karena tidak ada tag penutup kemudian yang c. itu tag penutup nya harusnya slash a. bukan slash b. yang d. itu setelah ref itu harusnya sama dengan bukan titik 2 kemudian yang e. itu setelah coba .com itu harusnya tanda lebih besar bukan tanda sama dengan jadi kode tersebut berfungsi untuk menampilkan halaman lain dengan cara melakukan klik pada kata ini adalah link pada contoh ini ketika di klik maka akan menampilkan halaman dari situs resminya coba .com oke lanjut soal nomor 24 bahasa pemrograman yang cocok untuk web design adalah A. Pascal B. C++ C. CSS DPHP atau E. Java jawabannya adalah yang C. CSS CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat Style Sheet Language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website lanjut ke soal nomor 25 perhatikan potongan coding di bawah ini hasil yang akan ditampilkan dari C adalah A. 4 B. 5 C. 9 D. 4 5 atau E. 5 4 Jawabannya adalah yang E. 4 Teman-teman perhatikan variable ABC merupakan variable string jadi ketika variable ini dijumlahkan atau digabungkan dengan tanda plus bukan menghasilkan penjumlahan aritematika melainkan penggabungan dua buah kata atau huruf oke terima kasih sekian dulu pembahasan kita mengenai mini tryout yang keempat ini terima kasih sudah menonton semoga membantu teman-teman dalam belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih